segala sesuatunya, karena acara seisnya insya Allah akan segera kita mulai. Bagi yang bisa on-camp, bisa dipersilakan untuk on-camp terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabina wahabibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan puji berdi Allah, Tuhan yang maha isa, yang telah memberikan kita nikmat dan karunianya, sehingga kita dapat berkumpul di acara seis yang kedua pada siang hari ini. Tak lupa, salawat serta salam, kita hati-hati pada jenjinan kita, nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yang telah membawa kita dari jaman jahiliah, menuju jaman yang terang-benderang seperti sekarang ini. Semoga kita mengikutnya akan mendapatkan syafaat dari nabi Muhammad. Yomin akhir nanti. Amin ya Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Selamat siang para hadirin semuanya. Selamat datang kembali, selamat bergabung kembali di acara seis seri ekonomik informal study yang ke-13. Nah, di mana pada siang hari ini kita memasuki hari yang kedua nih teman-teman. Nah, untuk rangkaiannya sendiri, insya Allah masih sama seperti kemarin ya. Ada beberapa rangkaian dan juga termasuk ada materi nantinya yang insya Allah bakal kita kupas secara bersama nanti nih. Tapi sebelum beranjak ke situ, kayaknya kurang afdol nih Kak Akbar. Kalau misalnya kita udah kenalan dulu gitu ya. Bener banget tuh Kak Ijal. Boleh kali kita kenalan dulu. Oke, langsung aja ya. Kenalkan, saya Rijal Purnama Adi. Kemudian rekan saya. Dan saya Muhammad Akbar, Roshan Fikri. Kita berdua bakal menjadi master of ceremony dan mandu jalannya acara seis hari kedua pada siang hari ini. Nah, untuk mengawali agenda yang baik ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca lafaz ta'abuz, basmalah, dan solawat nabi. Ya, karena tadi sudah dibuka dengan yang baik-baik nih. Da'afdol rasanya kalau kita nggak tilawah pada siang hari ini. Untuk pembacaan tilawah akan dilantungkan oleh saudara Said Maulana. Kepada Said Maulana, dipersilahkan. Cek, suara saya masuk ya. Masuk, masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minas shaytani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghafranaka Rabbana wa ilayikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa alayha ma ktasabat. Rabbana la tuakhithna. In nasi'na au akhto'na. Rabbana wa la tahmil alayna disuran kama hamaltah. Kama hamaltahu ala aladzina min qabalina. Rabbana wa la tuhamilna ma la toqta lana bih. Wa'afu anna wawfil lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmi l kafirin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Kak Syed Maulana yang telah membacakan tilawah Al-Quran pada siang hari ini Semoga Kak Syed yang membaca dan kita semua yang mendengarkan Sama-sama mendapat kebaikan dan pahala dari Allah SWT Oke, selanjutnya biar kita makin semangat lagi nih Untuk mengikuti agenda SIS pada siang hari ini Kita bakal mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Ekonomi Urban ini Nah, kepada operator, dipersilakan untuk melakukan share screen Dan kepada teman-teman peserta, dihimbau juga ya untuk mengikuti dengan hikmat Mohon maaf operator, suaranya masih belum ada ya Oke, kita tunggu ya teman-teman untuk penayangan ulang lagu Indonesia Raya Terima kasih 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 Itu mengembirakan pesertanya yang hadir lebih dari seribu. Kemudian tadi saya kontak salah satu FB, FB yang sedap, dekannya. Kita membutuhkan pejuang-pejuang ekonomi syariah untuk mendakwahkan ini kepada masyarakat supaya segera hijrah kepada syariah, perbankan syariah. Kami, Pak, di bawah saya ini ada 5.000 mahasiswa ekonomi syariah. Seperti itu. 5.000. Ini siap, kita bina, kita didik. Itu satu kampus. Kalau ada 50 kampus, kalau UWIN, YIN, STAIN itu sudah 63 kampus. 63 kampus negeri, biaya negara. Ini juga menjadi aset sebenarnya, karena tergantung kepada SDM. Jadi ketika Umar Chafra, kemudian M. Amanan tahun 70-an, Kursit Ahmad, yaitu orang-orang pertama menggagas pendirian perbankan syariah dan gerakan ekonomi Islam. Jadi satu pilar yang harus kita siapkan sebenarnya ini adalah SDM. Sumber daya manusia. Sekarang sudah ada 95, 900 program studi ekonomi syariah. Saya pertama kali tahun 97, ketika Bang Muhammad berdiri, itu mendirikan program studi perbankan syariah. Saya kira masih ada teman yang melaksanakannya seperti Profesor Muhammad di Jawa Jakarta. Atau Sapi Antonio di Taskiah. Nah, ternyata tahun 97 itu kita pertama kali yang mendirikan program studi perbankan syariah karena banyak kerjasama dengan Malaysia, terutama AUM dalam rangka menyambut kelahiran BPR-BPR, Bank Perkiruan Rakyat Syariah. Pada waktu itu. Nah, jadi sekarang Alhamdulillah sudah banyak perguruan tinggi. Bahkan tidak berdasarkan pembidangan ilmu dirusannya, tapi menyebut perbankan syariah. Ini memang di satu sisi adalah satu hal yang sangat menggembirakan. Supaya menggeser yang 15 ini paling tidak kita ke ranking 3. Nah, jadi seperti itu. Dari segi jumlah penduduk, kalau digabungkan seluruh negara di Timur Tengah sana, kita gabungkan, kita bandingkan dengan Indonesia. Indonesia satu, mereka 23 negara. Itu perbandingan penduduknya 100 banding 79. Artinya apa? Indonesia tetap lebih unggul penduduknya. Sekarang penduduk kita ini 273. Dan kalau sudah berbicara perbankan syariah, tidak terbatas kepada umat Islam. Karena di NTT, di Pontianak, di Manado, di Papua, di Sorong, segala macam, yang kadang-kadang saya hadiri pembukaannya cabang-bang syariah, itu non-muslim. Banyak yang non-muslim pendeta. Bahkan di daerah Batam, kemudian menyeberang ke pulau, apa namanya itu ya, Batam, Tanjung, Pulau Pandan, atau apa namanya itu ya, provinsi sebelahnya. Sekarang sudah ada bandara ke sana. Di sana banyak. Tanjung Balai Karimun, nah di banyak nasabahnya yang men-muslim. Jadi bukan 237 ya, diperkirakan penduduk rumah Islam 237 juta. Nah, jadi kita tadi, saya lihat orangnya ini dibicara tentang potensi. Kemudian kaitannya bagaimana kita mengoptimalkan potensi menuju Indonesia Emas 45. Ini tergantung kepada di generasi kita ini. Nah, jadi generasi-generasi saat ini, menjadi penentu keberhasilan kita mewujudkan Indonesia Emas di masa akan datang. Nah, jadi ini tugas kita ya. Jadi jangan sampai sekarang memang sudah 7 ya, 7 persen. Mungkin pertambahan Bank Riau itu 26 triliun, Alhamdulillah saya sudah selesai men-training semua. SDM-nya, terutama level atas, sampai kepala cabang, marketing sudah beres. Nah, kemudian insyaAllah dalam waktu beberapa bulan akan menjadi syariah. Itu 26T ditambah apa namanya, Bank BPD Nagari. Bank Nagari itu 25 ya, 24,5 ya. Saya kira harusnya sudah mencapai 25 triliun. Bank Aceh masih belum 25 ya. Masih 22, 23 saya kira. Bank NTB itu sejak dahulu yaitu 8-9 triliun. Nah, yang pintu masuk ini adalah Bank BPD dan Bank BPD, Bank Riau, Kepri dan Bank Nagari. Nah, kalau Bank DKI walaupun menyatakan spin-off, itu tidak ada hal yang luar biasa. Yang cukup mengharukan ya, pertemuan saya dengan para pejuang Bank Syariah di Riau ketika saya beberapa hari di sana. Nah, itu adalah aset Bank Syariah yang 1,8 itu susah memperjuangkannya 10 tahun. Pertama kali saya datang masih 600 ya, mengajarkan hybrid kontrak terdua hari di Bank Riau. Tapi datang berikutnya sudah 1,8. Tiba-tiba menjadi 26 triliun. Nah, tapi ini kan masih dibandingkan dengan raksasa-raksasa MyBank, CNB Niaga, nah ini masih jauh. Nah, jadi saya menginginkan ya ada kebijakan-kebijakan dari mengharapkan ya pemerintah. Nah, dulu Profesor Bambam, ketika saya menjadi salah satu ketua IEI, itu membuat terobosan hebat, luar biasa. Banyak dekan dosen yang mengeluh menjerit, Pak, kami ini kan di bawah rektor. Tapi kok seluruh duit mahasiswa, uang kuliahnya, dan apalagi ya, gaji dosennya, itu masih bank konten. Bagaimana bisa kita mengembangkan perbankan syariah, membesarkan perbankan syariah, orang lembaga negara aja tidak mengizinkan. Nah, baru bertahun-tahun ini diteriakan, diinginkan, tidak digubris oleh pemerintah. Akhirnya di masa pabang-pabang, seluruh lembaga negara, BUMN malah, kita harapkan hanya kampus saja, BUMN, lembaga negara, bisa menerima tabungan syariah. Nah, jadi bolehlah. Nah, bukan hanya tabungan syariah juga, tapi nanti seharusnya membiayai infrastruktur. Sudah mulailah BSI. Mungkin banyak kita baca berita, jalan tol di sana, di Makassar, di Jawa, rel kereta api ini tahun ini memakan kilometer, 6.000 kilometer. Itu rel kereta api. Kalau jalan tol itu di seluruh Sumatera, itu dianggarkan. Harusnya ini separohnya pemainnya itu adalah syariah. Artinya kalau ada uang di situ, langsung disalurkan sehingga meningkatkan bagi hasilnya. Kalau tidak meningkat bagi hasil, dia lari ke konvensional lagi. Jadi ini banyak yang harus kita persiapkan ini untuk menggeser ranking 15. Ini lihat saja, nanti bukunya, bisa saya kirim ya. Di buku itu lengkap semua data-data perbankan syariah di dunia dan di Indonesia walaupun kemarin banyak dapat penghargaan-penghargaan dari London. Tetapi secara kuantitatif ini kita masih sangat rendah. Ini data-data ini. Kita masih 2% dari share kita dari total global banking. Share of global Islamic banking asset. ini masih seperti ini. Ini menyedihkan kalau kita lihat data ini di atas kita itu kalau Pakistan tidak apa. Afghanistan, Palestina. Jadi Palestina lebih besar ya. Dia pakai share-nya di sana. Namanya saja negara muslim di Bauti. Nah, kemudian ini pertumbuhan ini sudah sering saya sampaikan hampir setiap saat kena mengajarkan perbankan apa namanya pendidikan perbankan sariah yang bersifat wajib kepada perbankan sariah yang ada di Indonesia. Sampai saya tadi mungkin staf juga lupa karena hari ini kita ada 4 webinar soalnya. Nah, saya kira tadi acaranya besok untung saya pas tidak tabrakan jam 1 dengan acara-acara yang lain. Kalau tidak tadi terpaksa yang lain itu diputar dengan rekaman saja. Ini soal sukuk tidak kita bahas kita memang jagonya di sukuk bahkan untuk sukuk retail kita menjadi juara nomor 1 di dunia. terkait dengan perbankan sariah tadi saya diminta untuk membahas data terkini tahun 2001 ini kecil-kecil apakah bisa dilihat? Kalau tidak saya akan apa namanya bacakan saja mudah-mudahan nanti bisa ini saya pun agak kesulitan juga membacanya. Pertama pertumbuhan kredit perbandingan antara nanti ada FDR kemarin saya dengar dari berita ada memang peningkatan sedikit terkait dengan NPL dan NPF NPL kompresional NPF yang sering tingkat kredit macet. Kita lihat dulu adalah kalau dari segi FDR ini kita 83% ini bagus kalau konven juga 82% bersamaan pertumbuhan kredit tahun 2021 sampai 2021 mereka minus jadi konvensional itu minus pertumbuhannya jadi tidak tumbuh kreditnya tidak tumbuh karena memperbaiki pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah jadi sudah mencapai di akhir tahun 2020 itu data yang sering disampaikan oleh OJK juga sering saya sampaikan itu adalah 971 971 triliun yang bermasalah berarti hampir 20% dicatatkan oleh OJK yang kreditnya itu bermasalah jadi sehingga sulit untuk tumbuh nah posisi Juli terakhir kemarin juga angkanya tidak jauh berbeda sekitar 750-an angkanya nah dan itu sering dimuat di berbagai berita jadi 750 triliun itu yang mengalami macet apa namanya bermasalah yang direstrukturisasi makanya OJK melakukan relaksasi yang ketiga walaupun vaksin sudah begitu gencarnya terjadi penurunan apa namanya itu yang terkena COVID kemarin Jakarta sudah diangka 300 mudah-mudahan tidak terjadi lagi loncakan-loncakan hebat karena kita terlena tidak memperhatikan protokol kesehatan jadi ini satu tetapi coba bandingkan ini bisa dilihat gak angkanya ini kalau saya terlihat disini karena layarnya cukup besar 8,17 artinya apa ini syariah tetap tumbuh sekarang kalau pertumbuhan DPK jadi 10,44 jadi kalau ada sekripsi melihat hubungan pengaruh pandemi terhadap tingkat pertumbuhan bank syariah dan bank kopen ini 10 kemudian di syariah 11 jadi hampir mirip pertumbuhan saja yang terjadi perbedaan jadi ini diminta kepada saya untuk membahas kondisi kinerja perbankan syariah terkini tapi yang menarik walaupun kita tak membahas saham saya sampai menulis bagaimana dampak pandemi terhadap penambahan jumlah investor di pasar modal ini ada juga gajian pasar modal nanti jam 3 itu datanya cukup luar biasa cukup signifikan jadi ada saya angka-angkanya saya tuliskan itu di website saya jadi meningkat lebih daripada 100% di televisi-televisi bisnis juga banyak pasar modal ini juga dibahas baik syariah ataupun bukan tapi banyak seingan-seingan yang haram misalnya tumbuh juga forex tumbuh juga kripto kripto karensi bukan kripto karensi kripto aset dia tidak karensi sebenarnya walaupun ada negara katanya yang sudah mengakuinya sebagai karensi jadi itu kalau kita ekonomi syariah seharusnya menghindarinya banyak kajiannya jadi selama 3 tahun ini di pentas internasional kita tak henti-hentinya membahas tentang kripto bitcoin itu sudah jelas tingkat peluktuasinya itu 9 kali lipat daripada IHSG dari saham-saham secara keseluruhan kalau IHSG memang cendung terwalu lebih stabil kecuali Hang Seng dan lain jadi di dunia pasar modal juga terjadi pelunjakan hebat signifikan dalam pasar modal jadi di masa pandemi orang cendung perilaku ekonominya itu menyimpan dana tidak banyak membelanjakan itulah faktornya makanya ini tetap naik walaupun pertumbuhan ekonomi kita pada saat yang sama minus 2% NPL absolut disini 179 disini kita 12 masih tinggi sedikit kita kemudian NPL rasio ini konvensional ini 3,2 kita juga 3,2 maka share kita ini memang data Januari 2011 tapi saya dapat informasi dari Pak Mulia Sedegar waktu itu Komisaris Utama Bank BSI sebelum Pak Adi Warman Karim kita sudah menembus angka 7 kalau harusnya saya cek lagi di internet apakah sudah ada datanya terkini yang ada data terkini itu Maret tahun 2020 2021 itu aset pembangunan syariah sekitar 622 riliun total aset keuangan syariah di luar pasar modal itu adalah 1863 jadi ada running text di televisi itu menyebut berulang-ulang hasil daripada kompresifers OJK yang menyebutkan bahwa aset keuangan syariah sudah mencapai 1863 teriun biasanya ada slide saya yang sudah saya sering sebarkan itu dan itu diuraikan berapa IKNB berapa perbankan berapa sukuk dan belum termasuk dana haji dana haji posisi outstanding sekarang ini sekitar 100 saya dapat data itu 151 yang seringnya tapi di media-media itu masih 149 149 triliun tidak masuk di sini karena mungkin dana-dana haji itu sebagiannya itu sudah jelas berapa untuk infrastruktur berapa untuk lembaga perbankan berapa untuk reksadana itu juga ada nanti diinvestasikan juga ke berbagai negara nah ini urayan dari kondisi makeser perbankan syariah ya terkini ada perbankan umum ada BPRS tapi secara umum tadi saya sudah sampaikan ya dan ini kinerja secara detail ya nah ini juga baru diambil ini dari internet ya tentang perkembangan portal aset jaringan kantor dan tenaga kerja nah ini terkait dengan jumlah karyawan dan apa tadi jaringan kantor ya perbankan syariah nah disini ini terlalu kecil-kecil ya nah jadi ada perkembangannya Januari tahun 2020 sampai tahun 2021 jadi ada 395 ya total jaringan kantor ada kantor kas nah dan disini disebutkan ada total apa namanya ini aset BPRS 190 ya nah tapi disini masih 586 ini harusnya tadi sudah 600-an 600 triliun aset keuangan syariah ya harusnya ini sudah mencapai 1000 triliun ya berkat perjuangan dari seluruh kita ini ya jadi kita menginginkan tidak saja peran pemerintah tapi peran ormas ormas islam dan peran perguruan tinggi kalau 300 perguruan tinggi menjadi pusat takwah pusat pengembangan sosialisasi edukasi perbankan syariah maka ini bisa ya akan mendorong pertumbuhan perbankan syariah bisa mencapai misalnya 10% saja ya maka sharenya misalnya pada tahun 2025 pada tahun 2020 bisa mencapai misalnya 15 kemudian pada tahun 2035 itu menjadi 20% nah jadi tahun 2008 ketika Pak Agus Martowardoyo menjadi gubernur BI ya kita seringkali nah disitu juga Bapak Presiden SBY sudah mencanangkan gerakan ekonomi syariah jadi 10 tahun setelah kita cenangkan jadi awalnya dulu sudah kita cenangkan 10 tahun sebelumnya gerakan ekonomi syariah nah luar biasa juga ya pertumbuhannya nah namun maka sharenya masih berkutat di angka yang seperti itu tadi ya menuju angka 5% saja sangat sulit nah jadi ini memang tugas kita semuanya mulai dari diri kita nah jadi tolong nanti ada yang mau berperan disini membuatkan proposal ya untuk mentraining para da'i-da'i supaya yang dikhutbahkan mereka di masjid yang diajarkan di pengajian itu adalah tentang perbankan seriah kemudian iklan-iklan di koran kemudian di televisi ya ini harusnya dilakukan secara masif nah supaya market share kita yang belum mencapai 7% ya seharusnya tadi kalau menurut data terakhir ini itu bisa berkembang dengan baik ya berkembang dengan cepat sekali nah kampus terutama kampus-kampus syariah universitas islam juga cukup banyak ada 200an lebih ya karena universitas muhammadiyah saja itu sudah 159 itu data terakhir katanya kemarin menambah lagi menjadi 170an karena ada sekolah tinggi sekolah tinggi nah ini selalu juga diungkap oleh teman-teman kita dari pejuang muhammadiyah yang banyak bergerak di bidang pendidikan nah jadi kalau ini kita optimalkan insyaallah seharusnya tidak banyak lagi tabungan-tabungan nah kami pembicara-pembicara iktisat saja mau kita dakwah asalkan kita mau transfer honornya masih bank konven ya nah ada bank syariah enggak nah itu kita tanya kita enggak mau mentransfer kepada bank konvensional nah jadi harus dia syariah ya nah jadi jangan sampai tempat islam ini banyak malah mendukung yang konven-konven pesantren kemudian pesantren itu ada 25 ribu nah ini harusnya semuanya disariah jadi bukan ATM konven yang ada disitu jadi perjuangan dan tugas kita ini masih sangat berat dan semua diharapkan ikut ya berjuang nah dan ini pernah kita buktikan ya ini strateginya ini ya nah supaya kita bisa menjadi Indonesia emas kalau enggak kita menjadi Indonesia perunggu ya kan mungkin di bawah perunggu karena maka share kita tetap di bawah 10% nah jadi ini tolong kita nanti bersumpah setia nah kira-kira begitu lah ya nah ini kita banyakkan nanti hadir ini seribu atau lima ribu lah dengan mengkontak satu dekan saja diwajibkan ya supaya ini kita beat untuk menghijrahkan ya semua tabungan dan semua pembiayaan pembiayaan ke lembaga perbankan syariah supaya perbankan syariah ini bisa lebih akseleratif nah kemudian kita harusnya juga menangkap peluang-peluang bank digital syariah ya nah jadi bank digital syariah ini ya tanpa kantor seharusnya bank-bank syariah itu bisa ya karena modalnya sedikit ya kecuali dia memang membuat bank baru itu 10 triliun nah jadi kalau yang ini ya seperti BSI ya itu tidak terlalu besar modalnya itu sudah diatur ya tidak sampai 3 triliun 1 triliun sudah cukup nah ini tidak kita bahas nah ini adalah main stone dari perkembangan kebijakan industri perbankan syariah nasional ini kalau saya jelaskan ini panjangnya ini luar biasa ini ya nah jadi secara ringkas saja bahwa kita sekarang ini sudah mencapai perkembangan yang mengembirakan di satu sisi kalau kita lihat perkembangan sebelumnya nah di Aceh ini pada tahun 2022 tepatnya 1 Januari tidak boleh lagi ada bank yang beroperasi secara kontennya makanya kita sibuk memperbaiki seluruh transaksinya termasuk jaminan dan akad-akadnya karena semuanya harus disariahkan di take over dan dikonversi nah dari sini nah ini dapat 12 triliun nanti tambahannya ya 12 triliun jadi semua itu sudah dihitung oleh OJK nah itu ya kecil ya hampir sebesar bank NTB saja nah jadi tapi ini adalah sebuah kemajuan ya nah cita-citanya adalah kita mau mengamandemen undang-undang ya dalam undang-undang itu disebutkan bahwa apabila lembaga perbankan syariah ini sudah berumur unit usaha syariah ya sudah berumur 50 tahun dia wajib memisahkan diri dari induknya nah ini yang buah si malakamanya yang kontraproduktif kalau dia pisahkan dia harus ada modalnya modalnya itu harus 3 triliun nah sementara induknya saja belum mencapai 3 triliun bank riau nah digabung sama induknya baru 3 triliun itu pun belum sedikit lagi kita carilah supaya bisa 3 triliun nanti 31 Desember tahun 2023 karena begitu Desember 2004 itu apa namanya ya harus memenuhi syarat modal nah untung aja bank BPD bank BPD diberi diskon relaksasi setahun jadi sampai 2024 untuk mengusahakan modal 3 triliun itu konvennya syariahnya bagaimana nah jadi akhirnya jalan satu-satunya ya ditutup lah syariah itu kalau kalian tidak bisa ya ditutup nah kalau ditutup maka prospek perbankan syariah itu makin berwajah hitam ya makin menurun kalau ditutup nah ini yang mau kita saya sudah membuat ya rencana diskusi antara IAEI Ikatan Ahli Ekonomi Islam nanti Ibu Sri Mulyani kemudian OJK kemudian Menteri BUMN dan asosiasi-asosiasi di asuransi juga terjadi seperti itu kalau kalian tidak bisa mengusahakan modal 100 miliar dan tidak bisa spin off yaudah ditutup nah jadi seperti itu nah asuransi dan bangsa ini walaupun saya tak membahas asuransi tapi ini bersaudara itu bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan kita itu jadi ini menjadi perhatian kita bersama nah spin off atau konversi kalau dia konversi Alhamdulillah bagus tapi kalau para pemerintahnya gubernur tak setuju misalnya Jambi Kalimantan Selatan insya Allah setuju Kalimantan Timur ya itu ya tahulah ya karena tak semuanya yang berisi Nagari oke lah ya Bang Nagari Bang Riau nah itu pun kontroversinya sangat hebat ya nah jadi kalau tidak maka ini akan menjadi buah simulakama dan kontra produktif kecuali undang-undangnya dirubah dan bank-bank itu bersifat relaksasi maka OJK mewacanakan rencananya kami akan tidak mewajibkan jadi ini adalah sukarela siapa yang mau spin-off silahkan kalau tidak pun ya tidak dipaksa itu baru keren namanya nah macam CNB niaga Bang Permata mereka mana mungkin mau melakukan spin-off dia sudah enak dimanjakan dipasilitasi oleh induknya kalau dipisah malah ini tidak efisien ya tidak efisien nah jadi Bang Permata CNB ya ini menggunakan sistem tertentu untuk mendongkrak aset perbankan syariah jadi sekali dua ini perbankan juga begitu asuransi juga begitu kebetulan saya menjadi DPS di asuransi negara yang milik negara anak perusahaan negara saya tidak sebut namanya nah saya diskusi dengan banyak dengan OJK nah jadi keputusan direksi walaupun saya sudah nasihatkan ya mereka ya itu tadi mereka memutuskan menutup syariah itu saya bilang kalau ditutup wah ini berhentangan dengan cita-cita KNPA Komite Nasional Ekonomi Syariah yang mempisikan menjadikan ekonomi sebagai pusat keuangan syariah dunia bagaimana kita menjadi pusat kalau kita masih kecil dan bank-bank dan asuransi dalam bagian yang ditutup karena apa namanya tidak berani merubah undang-undang ya nah jadi kontraproduktif lah nah ini menjadi tantangan tersendiri kita secara politik ya nah untuk mengembangkan industri perbankan dan keuangan syariah ini nah jadi mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ya adalah relaksasi ya jadi OJK nanti berperan menghubungi para DPR-nya anggota DPR supaya ini bisa dilakukan ya amandemen jadi sehingga penerapan spin-off yaitu tidak bersifat imperatif ya yang itu membahayakan nah bagaimana kalau kita lihat nanti bank Jambi misalnya kan bank Sumsel bank Sumatra Utara bank Sulawesi Selatan bank Jogja dan lain-lain masih banyak lagi ya daftarnya itu bank Jawa Tengah nah bank Jawa Timur tentu harusnya Anda tanya nanti ya bank Jawa Timur itu bagaimana itu sudah dapat izin untuk spin-off modalnya itu 500M ya kan kalau modal 500M maka ya statusnya ya masuk ke buku rendah nah tapi sekarang Alhamdulillah buku-buku sudah tiada ya ini sudah direvisi ya oleh OJK nah ini juga bagus ya kalau kita diskusikan di masa akan datang ini masih banyak ya saya akan sorry ini ada kemacetan sedikit ya oh iya Pak Agus ya sudah waktunya sudah ini maaf nih Pak karena waktunya yang terbatas ya Pak ya jadi mungkin setelah ini buat pertanyaannya teman-teman boleh mencatat lalu dikirim ke Panitia ya oke nanti di chatting saja iya Pak chatting untuk bagus mungkin bisa langsung memberikan closing statement ya Pak ya sekarang ini ya langsung iya Pak ya oke nanti ini materinya diberikan saja ini pengembangan bank syariah karena saya mengikuti apa itu apa namanya itu apa yang ada di tour tapi waktu kita sangat terbatas ini prinsip operasional keuangan syariah ini luar biasanya perbedaan bank syariah bank syariah ya jadi sebagai call statement ya karena kita tadi saya lihat tujuannya ini adalah untuk edukasi juga ya tentang keunggulan dan kehebatan perbankan syariah kemudian yang lebih penting lagi nanti beyond banking beyond banking itu bukan sekedar bank jadi produk bank syariah ini jauh lebih unggul dibanding konvensional ya nah jadi inilah letak apa namanya ini beyond bankingnya ini ciri kehasannya yang tidak ada di lembaga perbankan kompesional dalam hal penyalurannya ataupun dalam hal dari sisi fundingnya dan produknya nah jadi karena waktu kita sangat terbatas ya sekarang sudah harus saya akhiri ya dan memberi kolesis statement nah nah jadi para mujahid sekalian ini yang hadir sudah 83 ya nah ini saya kira jumlah yang sudah fantastis ya sebenarnya untuk ikut berpartisipasi berperan di dalam mendukung gerakan perbankan syariah nah jadi ini adalah merupakan jantung dari ekonomi syariah atau keuangan syariah jadi menjadi tanggung jawab kita untuk tidak saja ya untuk dari diri kita untuk disini menabung kemudian mengambil pembihakannya menjadi pengusaha itu bukan itu saja tapi kewajiban kita bagaimana membesarkan perbankan syariah dan merankan syariah mahasiswa sebagai agent of change ya mujahid ya nah jadi pejuang ekonomi syariah dalam rangka menjayakan perbankan syariah dan kebangkannya secara saya kira seperti itu sebagai penutupnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Pak Agustianto yang telah mempaparkan materi yang luar biasa banget bahwa potensi dari bank syariah ini benar-benar legit di Indonesia nah sebelum Pak Agustianto boleh meninggalkan zoom ya kita dari panitia ada sekedar sertifikat ya mungkin boleh nih Pak diterima ya untuk kenang-kenang dari kamu boleh operator diperlihatkan ya untuk e-sertifikatnya ini saya stop dulu ya oh iya Pak ya oke nah ini kita ada sesi foto ya Pak ya boleh saya akan pandu baik satu dua tiga oke sekali lagi terima kasih kepada Pak Agustianto yang telah memberikan kesempatan waktunya nih Pak untuk berbagi untuk mensosialisasikan tentang berapa luar biasa potensi dari perbankan syariah di Indonesia ini Pak ya kami selaku panitia berterima kasih dan peserta boleh mungkin dari Bapak Agustianto kalau ada kegiatan setelah ini boleh meninggalkan Alhamdulillah terima kasih jadi tidak ada tanya jawabnya ya ya untuk tanya jawabnya mungkin nanti bisa sampaikan dari panitia ke Bapak langsung ya Pak ya oke silahkan ya ya oke terima kasih ya saya mau ngingin untuk langsung ya maaf ini live meeting ya ya Pak terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke teman-teman masih pada semangatnya karena kita masih ada satu nih materi lagi yang gak kalah keren dan masih ada hubungannya nih yaitu tentang pasar modal syariah nah gak usah bahas-bahagia lagi kita langsung aja nih kenalan lawat CV beliau boleh kepada operator memperlihatkan CV dari Kak Anas Rian nih udah hadir nih Kak Anas oke sudah terlihat ya ya teman-teman untuk CV dari Kak Anas Rian nih dan ini dari Kak Anas ya bisa terlihat beliau untuk alamat rumahnya lalu ada nomor teleponnya sama ketika teman-teman mau mencatat lalu ini bertanya atau mau follow up terkait kehidupan dari Kak Anas Rian boleh dicatat ya jadi Kak Anas Rian ini adalah seorang pemuda yang suka membaca menulis berbagi bisnis dan diskusi dan seorang penggemar bisnis yang tertarik dengan pasar modal kita lanjut ke pendidikan dari Kak Anas Rian ini Kak Anas Rian ini pernah menjadi pernah belajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di S1 Ekonomi Islam ya Sarjana Ekonomi Islam pada September 2017 sampai saat ini lalu Kak Anas Rian ini juga pernah belajar di SMP dan SMA Santren Raudotul Ulum pada tahun 2011 sampai 2017 lanjut nih ke pengalaman profesional dan bekerja dari Kak Anas luar biasa banyak banget ya saya gak mungkin bisa menjelaskan satu persatu jadi teman-teman bisa memperhatikan bisa mencatat juga ya terkait CV dari beliau jadi Kak Anas ini pernah menjadi guru ya di Guru Basara pesantren Raudotul Ulum lalu pernah menjadi sukarelawan juga di aksi cepat tanggap pada Juli 2019 oke lanjut nih ke pemimpinan dan keterlihatan masyarakat dari Kak Anas Rian ini wah ini juga banyak banget nih ya teman-teman yang pertama Kak Anas Rian ini menjadi pendiri dari Melek Saham yang founder wah luar biasa banget ya dan dari Januari 2021 sampai sekarang lalu Kak Anas Rian ini pernah menjadi hubungan masyarakat di investor saham pemula Jakarta tahun 2021 sampai saat ini juga lalu pernah menjadi pandi tiap penyelenggara di satu dekade kebangkitan pasar modal syariah lalu pernah juga menjadi sekretaris jenderal keuangan pada forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam FOSE pada tahun 2021 sampai saat ini lalu pernah menjadi wakil presiden dari Fatahillah Research for Science and Humanity Fresh sampai saat ini lalu pernah menjadi kelompok Studi Ekonomi Islam KC lisensi dan menjadi kepala divisi pada tahun 2019 sampai saat ini juga lalu pernah menjadi ikatan pesantren larutul ulum IKARUS pada tahun 2019 sampai 2020 dan menjadi kepala divisi dan masih banyak lagi teman-teman wah luar biasa banget ya mungkin bisa langsung ke bawah lagi dan yang terakhir dan yang terakhir ada pelatihan dan pengalaman seminar beliau ini teman-teman bisa baca sendiri ini benar-benar luar biasa pengalaman yang terkait pelatihan dan pengalaman seminar salah satunya adalah workshop penulisan dasar lalu pernah menjadi seminar berorganisasi dan berprestasi pernah mengikuti seminar pengenalan kampus dan banyak lagi teman-teman oke dan masih ada terakhir terkait penghargaan ini gak boleh ketinggalan penghargaan dan pencapaian dari Kak Anas bisa dilihat sendiri dari lomba-lombanya beliau Kak Anas ini luar biasa baik banget dari finalis lomba karya tulis ilmiah peserta terbaik kategori kegiatan dan pelatihan pengembangan FOSE finalis economic business competition IPB Universitas Islamik dan masih banyak lagi yang tidak bisa tentunya saya sebutkan satu persatu ini tanpa mengurangi kehormatan dari Kak Anas ini dan terakhir ada keterampilannya beliau dan luar biasa oke langsung aja kepada Kak Anas apa kabar Kak Anas cek Alhamdulillah sehat Kak Moderator Fauzan ini yang namanya gimana kabarnya juga Alhamdulillah saya juga kebaikan Alhamdulillah oke mungkin langsung aja untuk memberikan pemateri yang luar biasa banget ini pada siang hari ini kepada Kak Anas dipersilakan oke baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah pada hari ini saya diundang oleh teman-teman dari KC BSO FAU apa banyak UNJ tenang rasanya menjadi pemateri tapi yang jadi challenge bagi saya pribadi sebenarnya dua pertama ini kalau bisa dibilang jam-jamnya ngantuk yang kedua saya juga kebagian di sesi terakhir ibaratnya ini pemungkas orang-orang sudah pada lelah pada ngantukkan sekaligus mungkin sudah pada letih di sesi materi terakhir tapi mudah-mudahan nanti bisa mengikuti apa namanya jalannya sesi ini saya berharap ini bukannya malah semakin letoy bukannya malah semakin makles tapi justru biasanya kalau di akhir itu harusnya kita justru semakin semangat ibarat lomba lari ibarat lomba pacuat bunda semakin dekat garis penis bukannya malah makin santai bukannya semakin malas tapi justru mendekati garis penis garis akhir justru kuda itu kalau dia berpacu lebih cepat lari itu kalau dia pacu lebih cepat namun mudah-mudahan demikian oke ini mohon maaf saya reshwin saya sudah kelihatan belum ya sudah keanas terlihat oke ya siap saya diminta untuk pada hari ini ngomongin mengenai pasar modal syariah tadi juga sepertinya sudah sedikit disinggung oleh Bapak Asosiasi Profesor yang mudah-mudahan gak banyak juga kita bakal ngomongin pada hari ini oke sebelumnya kenalan dulu tadi sudah banyak dikenalkan sama moderator kita saya Anas Royan dulu cita-citanya dulu 4 tahun silam saya pernah bermimpi untuk jadi mahasiswa dari UNJ nah hari ini 4 tahun kemudian saya kembali lagi ke UNJ tapi bukan sebagai mahasiswa tapi sebagai tamu undangan dulu saya minat masuk UNJ itu justru bukan kepada prodi dari ekonomi tapi prodinya itu prodi sastra Arab saya sebagai lulusan pesantren waktu itu ngidam-ngidamnya sih pengen masuk UNJ dan keluarga juga dukung untuk masuk UNJ tapi dengan takdir Allah SWT ya akhirnya UNJ ditolak UNJ nolak saya bukan ditolak UNJ nolak saya ya sampai akhirnya UI juga nolak saya akhirnya kepincil ke UN eh ternyata di UN bukannya malah ngebel sastra Arab tapi ngambilnya ekonomi syariah ngambilnya EPB jadi kadang-kadang memang pada akhirnya kita nggak tahu gimana garis takdir ini tapi yang jelas mudah-mudahan dan insya Allah takdir yang Allah tetapkan itu selalu baik untuk kita baik mungkin baik pada saat ini atau nggak nanti mungkin baik pada tahun-tahun besoknya seperti hari ini akhirnya setelah lama tidak ke UNJ baik secara virtual maupun secara offline hari ini saya diundang untuk teman-teman sekalian berbicara di depan mahasiswa UNJ mungkin dari teman-teman mahasiswa oke kita lanjut meskipada sesi kita pada malam pada siang hari ini apa itu pasar modal syariah mungkin Pak Zan atau mungkin yang lain mau bantu jawab coba Pak Zan sebagai moderator kalau ditanya apa itu pasar modal syariah pasar modal syariah yaitu suatu pasar tempat memperjual instrumen-instrumen kayak saham kayak obligasi tapi dengan cara syariah oke ini ini masa jawabannya langsung bener oke kalau akbar kalau akbar akbar gimana akbar kalau ditanya apa itu pasar modal syariah pasar modal syariah itu sebuah tempat jual-beli input atau modal yang menggunakan sistem syariah atau sistem islam oke ya tadi ini karena memang sepertinya sudah pada tahu akbar walaupun dari Pak Zan jawabannya benar jadi saya pribadi sebenarnya senang untuk menganalogikan suatu permasalahan suatu definisi karena masyarakat itu kalau ditanya mengenai pasar modal apalagi pasar modal syariah bukannya jawab tapi malah balik nanya emang pasar modal syariah apa emang pasar modal itu apa nah saya pribadi sebenarnya senang untuk menjawab apa itu pasar modal dengan logika dengan persamaan jadi gini ya teman-teman sekalian pasar modal itu ataupun pasar modal syariah itu mirip dengan pasar biasa nah orang-orang kalau kita bilang dengan pasar oh berarti kalau kita ngomongin pasar pasti terpikirkannya itu satu ada penjual dua ada pembeli tiga ada barang dagangan keempat rame dan pasar identik dengan hal itu jadi mau pasar manapun pasar minggu atau pasar mana pasar di Bekasi pasar di Jakarta pasar di Jawa Barat pasar dimanapun yang namanya pasar pasti identik dengan hal yang tadi nah pasar modal itu juga demikian jadi di pasar modal itu ada pembeli ada penjual ada barang dagangannya dan rame juga gitu cuma bedanya yang diperdagangkan itu bukan baju yang diperdagangkan itu bukan celana yang diperdagangkan itu bukan buah-buahan tapi yang diperdagangkan itu adalah modal kapital nah pasar modal syariah bedanya apa dengan pasar modal biasa jadi pasar modal syariah itu secara umum adalah sama dengan pasar modal biasa cuma bedanya dia dengan prinsip-prinsip Islam atau mungkin bahasa gaulnya itu Islamic Capital Market gitu jadi produk-produknya itu ya bener tadi kata Fauzan disitu ada namanya saham disitu ada namanya obligasi disitu ada namanya reksadana disitu ada namanya ETF jadi itulah yang disebut dengan modal kenapa disebut dengan modal karena tadi perusahaan kita butuh hal itu perusahaan butuh modal kita butuh untuk instrumen itu kita ini sebagai orang yang anggap lah sebagai kelebihan modal kelebihan materi akhirnya berpikir gimana caranya agar uang ini gak cuma nganggur nanti diinvestasikan nah itulah disebut dengan pasar modal maupun pasar modal syariah jadi nanti ketika ditanya sama emak nanti ditanya sama bapak nanti misalnya ditanya sama ibu sama siapapun ya keluarga kita orang-orang terdekat kita warga sekitar nanti ditanya apa sih emang pasar modal nanti mungkin bisa dijelaskan aja pasar modal itu mirip dengan pasar biasa cuma bedanya tadi hal yang ditransaksikan dan satu lagi pasar modal itu sekarang dengan kemajuan zaman dan teknologi sudah bisa diakses lewat smartphone jadi kita gak gak harus ke pasar yang becek-becekan ada lumpur segala macem gitu berdasarkan gak kok jadi pasar modal itu dengan kemajuan teknologi sudah bisa diakses lewat smartphone kalian sambil nonton record juga bisa kalian cuma pegang HP tidur-tiduran terbahan di kamar juga bisa untuk ke pasar modal jadi inilah hebatnya teknologi inilah hebat pasar modal jadi kita sambil ngedrakor sambil misalnya nanti di kamar sambil ngedi NPR atau sambil perbahan bisa juga ke pasar modal tanpa harus capek-capek segala macem baik kita ke pasar biasa oke itu secara definisi ya mudah-mudahan paham oke kalau tadi kita ngomongin ke dalam definisi nah sekarang kemanfaat ya mungkin beberapa orang nanya emang pasar itu gunanya apa atau pasar modal itu gunanya apa nah kembali lagi ke logika yang tadi ke persamaan yang tadi kalau pasar biasa gunanya itu ya tadi kita kalau mau beli bawang kita kalau mau beli sayur itu perginya ke pasar atau misalnya kita butuh pakaian kita butuh celana dalam ya harusnya harusnya harus beli ke pasar nah ternyata kalau pasar modal nggak gitu pasar modal jauh dari itu jadi setidaknya kalau kita ngomongin manfaat dari pasar modal ya ada dua secara besarnya pertama itu sebagai sumber pendanaan nah kenapa bisa dibilang sebagai sumber pendanaan karena perusahaan itu butuh dana jadi kayak misalnya telekom telekom itu butuh dana walaupun dia perusahaan atau misalnya PRIS ya apa namanya BSI Bank Syariah Indonesia itu butuh dana walaupun dia perusahaan perusahaan nah karena dia butuh dana itulah dia menjadikan dirinya sebagai perusahaan terbuka kemudian listing IPO di dalam namanya pasar modal jadi ketika dia sudah terbentuk sebagai perusahaan terbuka ada kata TBK di belakangnya nah itu sudah bisa masuk ke dalam pasar modal nanti ada peraturannya dan dia sudah bisa untuk menjual saham maupun obligasi jadi apa namanya dari perusahaan itu butuh dana nah pertanyaannya kok dia kan perusahaan gede terus secara keuntungan juga gede secara modal juga gede kok dia tetap butuh dana ya jelas ya kenapa karena dia pengen usahanya itu lebih gede lagi kayak misalnya contoh saya punya bakso satu 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 kelontong lah atau misalnya satu warung gitu saya sebagai seorang pengusaha sebagai seorang bisnismen gak mau kalau misalnya bakso ini cuma ada di satu doang cuma ada misalnya di Bekasi doang ya saya maunya bakso ini ada di Tangerang ada di Bogor ada di Jawa ada di Sumatera nah sama sama kayak perusahaan tadi jadi perusahaan itu pengen dapat modal salah satunya itu adalah dia usaha dia semakin masif contoh yang baru-baru ini IPO Bukalapak jadi Bukalapak kenapa dia IPO kenapa dia apa namanya masuk ke dalam pasar modal ya salah satunya itu dia butuh sumber dana dia butuh sumber dana agar ke depan Bukalapak itu semakin membesar Bukalapak kan sekarang dikenal sebagai unicorn kalau tidak salah nah ada lagi nanti yang bakal IPO namanya Goto gabungan dari Gojek dan Toppedia kenapa Goto itu bakalan listing karena mereka butuh dana mereka butuh sumber pemasokan lain agar yang tadi besar semakin membesar yang tadi sudah membesar semakin lebih membesar itu yang pertama nah yang kedua manfaat dari pasar modal itu dari sisi konsumen dari sisi pembeli dari sisi kita adalah sebagai sarana investasi ya tadi gitu ada beberapa orang mungkin misalnya dia punya gaji kalau ternyata gajinya lebih gitu ya daripada misalnya dia poya-poya atau misalnya apa ya ngamu-ngamu ngamburin uang ya lebih baik diinvestasiin nah kalau berbicara investasi sebenarnya ada banyak instrumen investasi pertama itu ada emas kemudian ada properti kemudian ada juga tanah ada juga obligasi ada juga kos-kosan ya banyak-banyak lah ya maksudnya nggak hanya di pasar modal nah kita sebagai seorang investor sebagai orang yang punya kelebihan dana tadi harus cermat kira-kira kalau mau investasi investasi di mana karena akhir-akhir ini kalau ngomong investasi sebenarnya lagi hype bank lagi hype bank tapi kalau kita berbicara secara data ternyata saat ini investasi dengan tiket return yang paling tinggi itu ada di saham nah saham itu bagian dari pasar modal syariah salah satunya saham syariah nah teman-teman sekalian ternyata kalau di data saham maupun saham syariah saham syariah ya khususnya gitu itu ada sekitar 17,52% keuntungannya gitu itu lebih besar daripada emas daripada obligasi daripada deposito daripada tabungan gitu ya kita mikir dong kalau misal ada yang menguntungkan gitu bikin duit kita ini jadi berlipat uang kita taruh dia bekerja untuk kita gitu ya tentu dong siapa yang gak mau nah itulah jadi disini manfaat dari pasar modal syariah itu adalah sebagai sarana investasi syariah bagi investor nah perlu dicatat ya syariah gitu jadi gak cuma syariah doang tapi ternyata produk-produk investasi itu banyak juga yang konvensional gitu jangan salah saham-saham itu ada juga saham konvensional gitu obligasi itu konvensional gitu deposito itu bukan syariah konvensional nah itulah manfaat dari pasar modal syariah jadi pasar modal syariah itu adalah sebagai sarana kita wadah kita untuk berinvestasi syariah gitu kalau kata Pak Irwan jangan cuma kayak harta tapi juga gaya amal ya kita gak mau dong sebagai orang manusia sebagai investor kita nabung ya kita berinvestasi tapi ternyata investasi kita itu adalah tabungan dosa kita ya kita mau kita juga berinvestasi tapi dibalik investasi kita itu ada sisi pahalanya ada sisi manfaatnya bagi kita nah itulah manfaat ataupun guna dari pasar modal syariah yang kedua sebagai sarana investasi syariah bagi investor gitu jadi kalau dalam sisi religius ya kita sebagai seorang muslim kalau ada yang syariah kenapa yang konvensional gitu ya mungkin nanya emang manfaat selain ngomongin dalil haram haram halalnya apakah kalau kita berinvestasi di produk syariah gitu salah satunya itu adalah kita bisa menjaga lingkungan jadi yang perlu teman-teman ketahui bersama adalah perusahaan perusahaan besar atau misalnya lembaga-lembaga yang terkait dengan pasar modal itu kalau semisal dia sudah syariah maka nanti dia harus mengikuti peraturan syariah khususnya untuk perusahaan salah satunya itu adalah saham syariah dari perusahaan yang dianggap syariah adalah ketika dia dapat menggunakan uangnya itu bukan ke dalam hal-hal yang tidak bermanfaat gitu jadi contohnya kayak misalnya rokok atau miras akan artinya produk-produk itu kalau memang dibiarkan itu nanti bakal merusak miras bakal merusak kita rokok bakal merusak tubuh kita itu kan secara satu sisi secara kesehatan sangat tidak bermanfaat nah kalau kita sebagai investor syariah justru nanti uang kita bukan masuk ke sana tapi masuk ke yang lain ke kesehatan kemudian ke apa namanya ke bank syariah atau misalnya nanti ke produk-produk syariah yang lain jadi itu jadi manfaatnya itu adalah kita ikutan membantu diri kita kita ikutan membantu dari lingkungan kita agar lingkungan kita itu semakin baik gitu jadi pasar modal syariah itu bersifat universal dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku agama dan resertentu jadi yang menarik disini adalah kadang-kadang orang kalau kita berbicara syariah itu terlalu eksklusif terlalu banyak yang menyangka bahwa oh syariah ya kalau syariah untuk kematian sahabat dong ya enggak lah oh syariah ya oh syariah misalnya untuk orang-orang yang putih-putih atau misalnya orang-orang yang sudah berhijar ya enggak lah jadi sifat dari investasi syariah atau pasar modal syariah itu adalah universal ya disini kalau kita ngomongin pasar modal syariah sebenarnya enggak bakal lepas dari yang namanya ekonomi syariah ekonomi syariah itu bukan cuma untuk kita bukan cuma untuk kematan islam tapi untuk kematan semuanya kristian boleh masuk katolik boleh masuk hindu juga boleh konghojo apalagi jadi yang perlu di-highlight itu jadi jangan sampai nanti ada anggapan ada sangkaan bahwa pasar modal syariah itu dikhususkan untuk kematan islam enggak jadi pasar modal syariah itu bersifat universal ya rahmatan din alamin jadi rahmatan din alamin rahmat untuk umat sekalian bukan cuma umat islam itu secara sisi manfaatnya nah tadi kalau kita ngomongin sisi manfaat sekarang kita ngomongin sisi dari fungsi pasar modal jadi ada beberapa fungsi yang pertama itu menambah modal usaha seperti tadi yang mirip saya jelaskan yang kedua itu pemerataan pendapatan jadi dimana dia kok fungsi pasar modal ada pemerataan pendapatan jadi simpelnya gini kalau misal perusahaan itu dikasih modal terus karena dikasih modal dia bikin produk produknya banyak kemudian market secara market syaranya juga besar nah kemudian akhirnya untungnya besar nah dengan keuntungan itu dia dapat membuka cabang baru dengan ada cabang baru nanti disitu ada tenaga kerja baru nah orang-orang yang selama ini yang apa namanya yang belum ada pekerjaan yang gak belum pendapatan akhirnya ketika perusahaan itu buka cabang dia buka lapangan usaha baru nah itu dengan cara demikian kita sebagai manusia kita sebagai investor sudah membantu masyarakat sekitar untuk memperoleh pendapatan misalnya misalnya kalian saat ini di dekat rumah kalian ada misalnya cabang dari telkom 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 itu kalau di saham kode sahamnya itu TLKM oh ternyata telkom itu butuh dana sekarang untuk 5G misalnya untuk pengembangan 5G nah akhirnya akhirnya dia jual saham dia jual saham kalian tertarik untuk beli sahamnya gitu telkom sudah dia sudah termasuk saham syariah nah karena ternyata banyak investor yang membeli sahamnya kemudian kita menginvestasikan ke dalam itu oh telkom banyak dapat duit banyak dapat modal nah akhirnya telkom banyak dapat modal ya 5G tadi keterima 5G tadi proyek tadi dikerjain kemudian dia buka cabang nah buka cabang itu itulah membuat misalnya tetangga kalian yang selama ini belum bekerja bisa masuk ke telkom nah dengan cara demikian ya sedikit demi sedikit perlahan demi perlahan ya masyarakat kita khususnya di Indonesia dengan cara demikian itu dapat bekerja ya dengan dapat bekerja ya kita berharap secara pendapatan mereka ada jadi itu jadi yang kedua itu ada pemberataan pendapatan nah yang ketiga ini sebenarnya sangat berkaitan adanya peningkatan kapasitas produksi ya sepertinya tadi saya jelaskan jadi ketika kita sudah punya uang banyak satu perusahaan jadi ketika mereka sudah dapat sentikan modal ya tentu mereka bakal lebih besar contohnya contohnya kayak tadi Bukalapak jadi Bukalapak karena mereka sudah dapat dana yang besar dana segar yang besar ya mereka nanti ke depan lihat aja tuh bakal ekspansi gede-gedean nah dengan ada ekspansi itu nanti secara kapasitas produksi gitu bakal lebih besar gitu sama kayak tadi konsepnya konsep sederhana kayak misalnya kita punya Wartok satu kalau ternyata kita ada teman yang mau mendanai ada sahabat yang mau ngasih modal gitu ya insyaallah kita bakal membuka Wartok kedua atau membuka Wartok ketiga dengan cara demikian secara kapasitas produksi itu bakal meningkat yang dulu misalnya kita beli ayam 100 kg karena sekarang sudah ada 3 jabang bisa jadi kita beli ayamnya 300 kg nah kemudian ya apa namanya tadi secara produksi juga demikian bakal lebih besar itu secara fungsi pasar modal syariah nah yang keempat adanya sarana menciptakan tenaga kerja tadi sudah disinggung sedikit yang kelima sarana meningkatkan pendapatan negara nah ini juga menarik jadi kalau kita ngomongin pasar modal syariah sebenarnya banyak banget kalau kita ngomongin pasar modal syariah berkaitan dengan negara kalau kita ngomong mengenai pasar modal syariah berkaitan dengan kitanya kalau kita ngomongin pasar modal syariah berkaitan dengan perusahaannya jadi masing-masing pos-pos instansi masing-masing dari stakeholder itu pasti akan berkaitan nah salah satunya itu adalah tadi ternyata pemerintah juga berkaitan kenapa pemerintah berkaitan ya karena ujung-ujungnya ketika perusahaan itu untung kemudian mereka buka cabang kemudian misalnya di cabang itu butuh butuh pelangga kerja baru gitu ya nanti ujung-ujungnya pemerintah yang bakalan sejahtera nanti apa namanya hasil dari keuntungan perusahaan itu sebagainya bakal bakal ada pajaknya itu ya nah nanti ketika bakal ada pajak itu kan bakal bakalan jadi salah satu pendapatan pemerintah ya itu satu yang kedua kalau masyarakat kita ini sudah bekerja dan mereka punya pendapatan itu nanti mereka bakal beli produk-produknya lain mereka bakal beli dari UMKM nah UMKM kalau misalnya sejahtera nanti itu bakal bakal berpengaruh kepada GDV gitu nah nanti apa namanya dan perusahaan juga nih nanti ada namanya apa namanya uang namanya dari CSR nah itu bisa juga dibangunkan misalnya jepatan atau misalnya bisa juga dibangunkan masalah dan lainnya jadi pada intinya kalau ada pasar model syariah kemudian kita juga rajin untuk investasi disitu nanti secara tidak langsung itu bakal membuat perusahaan ketika perusahaan dia bakal buka cabang bakal buka cabang kemudian ada ada tenaga kerja baru ketika ada tenaga kerja baru disitu ada keuntungan pemerintah jadi apa namanya ada multi flyer efek disitu itu yang kelima dan yang terakhir adanya indikator perekonomian negara perlu kalian ketahui kalau kita ngomongin mengenai pasar modal ataupun pasar modal syariah itu dibandingkan dengan negara lain kita masih kalah jauh kalian mau tahu kalau kita mau bandingin antara Amerika Serikat dan Indonesia Amerika Serikat itu segini nah Indonesia mungkin baru segini jadi kalahnya kalah jauh jadi kalau mau lihat negara itu negara maju atau tidak salah satunya itu bisa dilihat dari seberapa bagus pasar modalnya seberapa bagus pasar modal syariah kalau kita sebagai muslim nah salah satunya itu tadi apa namanya bisa diukur dari seberapa banyak orang yang berinvestasi di pasar modal kalau tidak salah Amerika Serikat itu hampir 30-40% masyarakatnya itu sudah berinvestasi di pasar modal kemudian kalau Singapura antara 10 atau 20 persen dari penduduknya berinvestasi di pasar modal nah Indonesia pertanyaannya berapa Indonesia berapa Indonesia masih kurang jauh dari situ Indonesia setahu saya masih 1-2 persen jadi kalau ngomongin pasar modal investor di Indonesia ada berapa saat ini data yang saya baca waktu itu baru 1-2 persen artinya artinya kita masih kalah jauh jadi salah satu syarat untuk menjadi negara baju ya tadi perbaiki dulu dari pasar modal termasuk juga mendorong banyak dari penduduknya agar berinvestasi di pasar modal itu ya jadi fungsi pasar modal yang ke-6 itu sebagai indikator perekonomian dari negara oke tadi sudah ngomongin mengenai definisi kemudian manfaat juga fungsi nah sekarang kita ngomongin mengenai gimana sih keadaan pasar modal syariah sekarang ini nah kalau kita ngomongin pasar modal syariah sekarang ini tentu gak akan lepas dari yang namanya sejarah tonggak pasar modal syariah di Indonesia jadi kita back ke belakangan dulu ya nah kalau ngomongin pasar modal syariah gak bakal pernah lepas dari sejarah ini jadi inilah yang harus kalian ketahui jadi pertama tahun 97 itu pertama kali penerbitan reksadana oleh dana reksa investment management jadi kalau ada yang nanya kapan pasar modal syariah itu ada di Indonesia jawabannya pada tahun 1997 itulah pertama kali adanya pasar modal syariah ditandai dengan penerbitan reksadana jadi reksadana pertama kali reksadana syariah bukan saham syariah jadi tahun 97 nah kemudian tahun 99 MUI menerikan DSN MUI kemudian tahun 2000 terbitnya indeks JII Jakarta Islamik Indeks tahun 2021 baru ada patuah patuah nomor 20 tahun 2002 Indosat akhirnya menerbitkan obligasi syariah pertama kali di Indonesia jadi reksadana syariah obligasi syariah tahun 2003 baru terbit lagi patuah nomor 40 tahun 2003 kemudian tahun 2004 MPP itu Matahari PT Matahari menerbitkan obligasi syariah di jarab pertama di Indonesia kemudian tahun 2025 baru terbit regulasi dari BAPE PAM LK tahun 2007 tahun 2027 itu regulasi BAPE PAM tentang DES 2008 terbit undang-undang tentang suku nah 2010 itu pertama kali edukasi pasar modal jadi kalau kalian nanya sejak kapan adanya edukasi pasar modal syariah di Indonesia itu pertama kali tahun 2020 eh tahun 2010 nah tahun 2011 itu terbitnya AC ada juga patuah nomor 20 dan disitulah tahun 2011 baru adanya syariah online trading system atau yang kita kenal dengan SOTX tahun 2013 itu bank syariah mandiri pertama kali menjadi RDN syariah sebelumnya nggak ada gitu nah kemudian tahun 2014 itu emiten pertama kali atau perusahaan syariah pertama kali yang listing IPO di dalam bursa Indonesia itu ada namanya Bank Panin Syariah tahun 2015 GIS pertama kali berdiri oleh UII Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan OJK bersama bekerjasama dengan IDX juga tahun 2015 terbitnya OJK tahun 2016 BEI dapat penghargaan dari GIVA the best Islamic Capital Market tahun 2017 baru ada namanya zakat saham dari Henan Putih Rai jadi kalau ngomongin mengenai pasar modal syariah ternyata berliku-liku atau kalau kalian pengen ngomongin mengenai pasar modal secara umum pasar modal juga berdirinya berliku-liku pasar modal itu berdiri seingat saya pada masa kolonial pada zaman VOC jadi VOC yang diriin pasar modal itu kemudian karena perang akhirnya ditutup segala buka lagi nanti buka lagi di Surabaya ada juga di Semarang tutup lagi karena perang kemudian masa Orde Baru dibuka lagi sampai akhirnya Bursa Efek Surabaya dan Semarang itu dilubur menjadi satu disebut Bursa Efek Jakarta Bursa Efek Jakarta diganti nama sampai sekarang jadilah Bursa Efek Indonesia jadi kalau mau ngomongin mengenai pasar modal ataupun pasar modal syariah bisa kita lihat ternyata perjuangan kita selama ini baru bisa stabil di akhir-akhir ini jadi dulu kalau ngomongin mengenai pasar modal itu dianggap orang haram terus kalau kata Pak Irwan dulu kalau kita ngomongin saham selalu identik dengan kata haram dulu kalau kita ngomongin mengenai obligasi itu selalu identik dengan kata haram sekarang sudah ada kalau kita ngomongin mengenai reksadana pasti dikecap oleh orang dengan kata haram nah alhamdulillah lewat sejarah ini tadi yang saya sampaikan perlahan demi perlahan step demi step itu ada lembaganya kemudian ada patuhannya ada juga peraturannya bahkan juga ada undang-undangnya bahkan sekarang sudah ada sistemnya syariah online trading sistem alhamdulillah pada tahun 2016 negara kita melalui bursa efek Indonesia dapat penghargaan the base islamic capital market dari kiva jadi kalau kalian ngomongin mengenai pasar modal syariah ya ternyata perjuangannya juga sudah luar biasa kalau dengar dari Pak Irwan waktu itu di satu dekat pasar modal pasar modal syariah maksudnya itu perjuangannya nggak main-main karena memang kalau berbicara mengenai syariah kan agak sensitif banyaklah ya banyak perdebatan banyak apa namanya prokoren terang tapi alhamdulillah pada hari ini bisa dibilang salah satu pasar modal syariah terbagus di dunia itu ada di Indonesia the base islamic capital market kersi gifa kalau tadi ngomongin sejarah kita masuk sekarang jadi pertanyaannya itu adalah gimana pasar modal Indonesia sekarang syariahnya yang pertama ini lagi baru banget satu Alhamdulillah kemarin kita sudah mencapai sebagai salah satu pasar modal dengan 100 ribu investor syariah jadi berharap banget 100 ribu investor syariah itu salah satunya ada di sini ada Fauzan ada Akbar ada saya ada juga yang lain jadi ini suatu kebanggaan walaupun kalau mau dibandingkan konvensional kita masih kalah tapi setidaknya dengan mencapai angka 100 ribu investor syariah itu menjadi batuluan catan untuk kita semakin bertambah itu pertama nah yang kedua kalian mau tahu saat ini sejak dari tahun 2011 saham syariah itu sudah meningkat 83% jadi peningkatan adanya saham syariah emiten syariah sejak tahun 2011 itu sudah 83% dan info menariknya saat ini kalau tidak salah ada sekitar 400-500 sekian perusahaan sudah di listik nah hampir 60% dari perusahaan perusahaan tersebut sudah dikategorikan termasuk dalam perusahaan dari saham syariah jadi kalian gak usah takut-takut lagi kalian gak usah malu-malu lagi kalau mau beli saham syariah karena saat ini saham syariah bisa dibilang sudah mendominasi Bukalapak kemudian BRIS kemudian ASI kemudian Indosat apalagi banyak perusahaan-perusahaan yang sudah termasuk dalam saham syariah jadi jangan malu lagi untuk ngomong ke orang bahwa saya berinvestasi syariah nah yang kedua yang ketiga maksudnya total transaksi saham syariah itu sampai saat ini mencapai 60,4% dengan volume transaksi 48,1% dan frekuensinya itu 62,2% jadi seperti seperti yang saya dibilang tadi pertumbuhan signifikan saham syariahnya kemudian transaksinya juga signifikan sampai 60% yang ketiga pada saat ini ini baru banget baru beberapa hari kemarin Alhamdulillah pasar modal kita melalui Bursa Efek Indonesia kembali mendapatkan The Best Islamic Vital Market versi Giva dan itu terjadi tiga tahun berturut-turut jadi hat-trick jadi kita Indonesia diakui sebagai The Best Islamic Vital Market selama tiga tahun berturut-turut ini berbangga hati nah ini yang terakhir saat ini juga kemarin saya lupa tanggal pastinya Alhamdulillah telah terbit patuah yang menghalalkan dari hulu ke hilir mengenai pasar modal syariah nah tadi sebelumnya sudah saya jelaskan kan patuah itu nggak sekaligus yang muncul ada misalnya patuah mengenai sisi ini ada misalnya patuah mengenai transaksi ada patuah misalnya mengenai sistemnya ada patuah misalnya mengenai pencatatannya nah kalau tidak salah waktu itu beberapa bulan terakhir itu ada patuah terakhir yang bisa dibilang sebagai patuah pamungkas bahwasannya kalau kita berbicara mengenai pasar modal syariah insyaallah dari awal sampai ujung dari awal sampai akhir itu bisa dibilang semua prosesnya transaksinya itu sudah halal sudah syariah jadi jangan takut-takut lagi untuk beranggapan bahwa transaksi saham transaksi rasa dana itu dibolehkan asalkan dengan prinsip-prinsip syariah karena sudah ada patuahnya dari ini itu itu keadaan pasar modal syariah sekarang nah gimana kalau keadaan di tengah pandemi karena apa namanya dua tahun terakhir kita pandemi nah ini menarut juga untuk dibahas yang pertama itu adalah seperti yang saya bilang tadi saat ini itu saham syariah mendominasi jadi saham syariah itu sekitar 59,9% per Maret 2021 ini baru banggarkan artinya 60% dari 100% jumlah emiten yang ada di pasar modal itu hampir semuanya syariah jadi sekali lagi saya hembau jangan takut jangan malu jangan juga minder kalau kalian bilang bahwa kalian bertransaksi dengan saham-saham syariah kalau kalian bilang bahwa misalnya kalian bertransaksi dengan reksadana reksadana syariah karena pada saat ini alhamdulillah melalui MUI maupun OJK dan lain-lain ada juga isi indeks saham syariah Indonesia ada juga JAI Jakarta Islamic Index hampir sebagian besar saat ini mendominasi pasar itu adalah pasar apa namanya dominasi dari saham syariah nah yang kedua kembali lagi pangsa kapitalisasi yang besar jadi tercatat selama pandemi itu 48% senilai dari 3.000 triliun lebih dengan volume transaksi rata-rata harian 46% sedangkan frekuensi rata-rata hariannya mencapai 60% dengan nilai 9,276.000 triliun itu samping besarnya itu yang kedua nah yang ketiga indeks saham syariah yang menjelikin jadi kalau kalau di riset kalau di data ternyata pertumbuhan indeks-indeks saham syariah itu mengalahkan dari indeks-indeks lain dan menariknya bukan bukan cuma di indonesia tapi juga di luar negeri kalau kalian ngomongin mengenai misalnya pasar modal di amerika wall street ternyata pertumbuhan dari saham-saham syariah di sana juga mendominasi nah kalau di indonesia khususnya kalau dicari datanya isi itu tumbuh 13,9% kemudian JII 70 itu tumbuh sebesar 12,3% kemudian JII tumbuh sebesar 7,8% dibanding IHSG yang hanya 11,6% LTI 45 sebesar 5,1% dan IDX 30 yakni 2,4% nah yang ketiga yang keempat maksudnya ini mengulang lagi ya kita barusan mendapat GIVA jadi walaupun keadaan kita pandemi di Maret kemarin itu pasar modal kita turun karena banyak orang yang akhirnya ngambil duitnya lagi karena panik Alhamdulillah walaupun demikian secara pertumbuhan kita masih tetap mencoba untuk signifikan saya rasa inilah peran kita bersama peran dari IDX peran dari OJK peran dari stakeholder yang lain termasuk peran juga kita sebagai anak FOSE sebagai anak KASI saya yakin lewat pergerakan kita juga ekonomi syariah akhirnya tumbuh salah satunya ada di pasar modal syariah lewat dari edukasi pasar modal kita adakan bekerjasama dengan IDX itu membuat kita akhirnya secara melek uangan kita lebih saya rasa ini bukan hanya penghargaan dari GIVA untuk IDX tapi ini juga penghargaan dari GIVA untuk semua masyarakat Indonesia termasuk juga kita sebagai anak FOSE anak KASI nah itu mengenai kondisi dari keadaan pasar modal kita pada saat ini oke kita lanjut lagi tadi sudah dibahas mengenai keadaannya begitu pun dengan pandemi sekarang kita pertanyaan apa sih prinsip pasar modal syariah jadi kalau boleh dibilang prinsipnya itu ada prinsip utamanya yang pertama itu noribah teman-teman mungkin sudah banyak belajar mengenai ribah ribah itu bunga dan bunga itu jelas diharamkan nah pasar modal syariah itu pertama kali prinsipnya itu adalah tidak ada ribah makanya kalau kita bertransaksi saham makanya kalau kita bertransaksi reksadana yang ada ribahnya itu tidak dibolehkan contoh misalnya saya beli sahamnya BCA nah BCA itu kan perusahaannya berkelut dengan ribah berkelut dengan bunga makanya itu bukan diagam sebagai pasar modal syariah tapi pasar modal konvensional dan kalau bisa dibilang secara hukum kita beli saham dari BCA itu harap karena emang itu ribah itu contohnya oke yang kedua no horror maksudnya gimana kita bertransaksi kita melakukan investasi tapi kita tidak mengerti kita tidak paham cara analisanya kita belinya itu main-main itu disebut horror karena pasti tidak jelas apalagi misalnya kita ada spekulang itu tidak jelas lagi nah itu bisa dibilang walaupun misalnya kita beli sahamnya telkom walaupun misalnya kita beli sahamnya reksadana syariah tapi karena kita tidak paham karena itu horror itu bisa dibilang juga haram karena prinsip utama dari pasar modal syariah itu yang kedua adalah horror nah yang ketiga no miser miser ini sebenarnya mirip dengan horror tadi jadi kalau misalnya kita tidak paham cara menganalisanya kita juga tidak paham produk-produk investasinya tau-tau beli tau-tau misalnya spekulang spekulang menganggap apa namanya bahwa saham ini bakal naik bahwa reksadana ini bakal naik bakal bagus itu kan itu cenderung spekulang itu cenderung miser itu cenderung judi sama kayak orang berjudi misalnya pasang toge ya misalnya dia debak-debak oh misalnya yang bakal keluar angka ini yang bakal keluar misalnya 1-1 kosong itu kan terlalu spekulang kita nebak-nebak dan nebak-nebak itu nggak dibolehin itu miser makanya pasar modal yang ketiga itu adalah no miser tidak boleh yang ada namanya nah yang keempat itu no barang yang tidak halang jadi ini sebenarnya sudah jelas banget ya misalnya babi kemudian miras itu nggak dibolehkan ya termasuk juga di pasar modal pasar modal syaringan jadi kalau ada perusahaan-perusahaan bergerak di bidang misalnya miras industri miras atau misalnya perusahaan-perusahaan bergerak di bidang industri rokok itu nggak dibolehkan itu bukan termasuk dalam pasar modal syariah nah kalau ngomongin masalah rokok sebenarnya ada hilas ada perbedaan pendapat ada yang mengatakan bahwa rokok itu harang ada juga yang mengatakan bahwa rokok itu halal atau makruh saya pribadi sebenarnya nggak mau berdebat panjang tapi kalau kita kembali kepada satwa DSN MUI DSN MUI pada saat ini belum mengizinkan perusahaan bidang rokok masuk ke dalam salah satu investasi syariah gitu ya jadi ya kalau berbicara mengenai pasar modal syariah disini untuk perusahaan rokok masih belum dibolehkan artinya mereka bukan termasuk dalam saham syariah gitu ya jadi prinsip pasar modal syariah itu ada empat pertama itu noriba kedua itu nunggoror ketiga itu nomohisir yang keempat itu no barang yang tidak halal oke ini yang terakhir saya diminta untuk menjelaskan visi Indonesia 2004 tapi sebelumnya saya pengen bertanya kira-kira kalian tau nggak atau kalian nyadar nggak bahwa Indonesia saat ini itu sudah ada visi Indonesia 2004 sebagai moderator tau nggak kalau Indonesia ada visi Indonesia 2020 pernah dengar beritanya gitu sih jadi benar lagi gencar-gencarnya pemerintah bikin sebuah proyek untuk Indonesia 1945 mengingat juga terada bonus demografi juga begitu oke kalau Saeed Saeed tau nggak bahwa Indonesia itu ternyata ada visi 2004 belum belum tahu nggak belum tahu oke berarti ada yang tahu ada yang nggak oke kita lanjut lagi kalau Rizki Rizki Nugroho tau nggak kalau ada visi Indonesia 2004 belum tahu nggak belum tahu oke berarti belum tahu oke kalau siapa lagi kalau Rizki Ramadhan ini belum 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 ternyata masih banyak yang belum ini ini moderator kita cerda ternyata mengandai visi Indonesia 2045 100 tahun kemerdekaan kita kita merdeka tahun 1945 dan 2045 itu 100 tahun itulah dianggap sebagai Indonesia nah pemerintah kita lewat Presiden Jokowi bekerjasama juga dengan Menteri Bapenas itu membuat dan menggagas namanya visi Indonesia 2045 ini yang perlu teman-teman ketahui jadi walaupun Indonesia itu berganti Presiden walaupun misalnya bukan Pak Jokowi lagi misalnya Pak siapa nanti misalnya Ibu siapa nanti sampai akhirnya tahun 2045 Indonesia itu sudah ada visinya jadi secara pekerjaan Presiden atau secara kinerja Indonesia itu ngarah ke satu titik tujuan itulah yang disebut dengan visi Indonesia 2045 nah tadi nyurveh sedikit ternyata masih banyak yang belum tahu oke kita bahas satu-satunya jadi visi Indonesia 2045 itu satu negara kita diharapkan jadi negara kelima di dunia jadi 2045 Indonesia itu jadi negara maju setelah China Amerika India dan Jepang jadi digadang-gadang di tahun 2045 itu yang bakalan menduduki posisi negara Adida negara nomor satu di dunia baik secara ekonomi dan lain itu ada China nah Amerika akhirnya kalah menjadi kedua yang ketiga itu India yang keempat itu Jepang dan yang kelima itu Indonesia dan banyak juga survei mengatakan dengan bonus demografi kita banyak kaum muda di sini itulah diharapkan kita bisa merancang bagaimana caranya agar Indonesia itu bisa menjadi negara maju dan menjadi negara kelima di dunia itu pertama nah yang kedua dalam visi Indonesia 2045 70% masyarakat Indonesia itu berpendapatan mengenah ke atas ini jelas kalau kita mau menjadi negara bagu bisa dipastikan bahwa 50% lebih pendapatan masyarakat kita harus menengah ke atas harus banyak orang kaya itu yang kedua yang ketiga jumlah penduduk meningkat dan berkualitas ini juga jelas jelasnya karena memang milenial saat ini lagi menjamur generasi juga demikian nah kemudian di samping meningkat kita juga berkualitas jadi digadang-gadang jumlah penduduk kita itu 319 juta jiwa dengan tingkat harapan hidup 76 tahun itu visi Indonesia yang ketiga nah yang keempat 70% penduduk akan tinggal di perkota artinya tahun 2045 cuma 20% penduduk kita yang bakal tinggal di desa ya artinya nanti tahun 2045 bakal banyak yang berpindah ke kota berpindah ke kota dalam hal ini saya rasa sih sebenarnya bukan berpindah dalam artian sebenarnya mungkin berpindah di sini adalah dari daerahnya bertransformasi menjadi kota misalnya Kalimantan banyak gedungnya atau misalnya nanti Jawa banyak gedung-gedungnya nanti misalnya di Palenong Sumatera Satan juga banyak gedung-gedungnya saya rasa demikian jadi hampir sebagian dari wilayah kita itu sudah maju baik secara penduduknya tingkat ekonominya pendapatannya maupun mungkin secara infrastrukturnya itu jadi singkatnya demikian jadi visi Indonesia itu kalau kita mau secara singkat itu tadi yang saya sampaikan jadi setidaknya digadang-gadang dan diharapkan Indonesia itu bakal menjadi negara nomor lima nomor lima di dunia dengan beberapa rinciannya tadi nanti kalau kalian mau baca lagi lanjut bisa di website Bapak Enas nah pertanyaannya kira-kira dengan pasar modal syariah jadi apakah pasar modal syariah dapat mempengaruhi visi Indonesia menjadi Indonesia Ambas di tahun 2045 jawaban saya pasti bisa karena kalau misal pasar modal syariah kita semakin bertumbuh investor syariah kita banyak orang-orang pertama nanti bakal menginvestasikan ke dalam produk-produk yang memang syariah produk-produk yang memang gak bakal merusak kelingkungan produk-produk yang memang dikelola dengan prinsip syariah nah yang kedua dengan majunya pasar modal syariah kita tadi tingkat harapan hidup pendapatan bakal ada lewat mana lewat dari perusahaan-perusahaan baru lewat dari lapangan kerja yang ada nah ketika lapangan kerja ada kemudian mereka berpendapatan negara menjadi maju anak misalnya bakalan dapat makan dari ayahnya ibunya juga demikian ya saya rasa ya kita tadi dapat mendorong menjadi Indonesia dalam 2045 tapi rasanya kalau cuma di pasar modal doang yang mempengaruhi visi Indonesia 2045 ini saya rasa bakal susah makanya kalau berbicara mengenai visi Indonesia 2045 tentu dari elemen bangsa ini bakal berpengaruh pertama misalnya dari pengaruh politik pengaruh ekonomi secara umum ekonomi syariah maupun mungkin yang lainnya dan kita harap memang mudah-mudahan dengan adanya visi Indonesia 2045 ini kita berharap memang Bapak Presiden kita pemerintah kita memang punya kerjaan yang lebih jelas jadi jangan hanya mikirnya 5 tahun kemudian siap-siap untuk kampanye lagi jadi mikirnya 5 tahun siap-siap untuk nyalon lagi jadi mikirnya gimana caranya dapat uang untuk kampanye kampanye lagi gimana caranya dapat uang untuk itu ya saya rasa kalau kalau dinikian ya kerjaan dari politisi kita kerjaan dari pemerintahan kita tanpa ada mengkirkan keberlanjutan dari bangsa kita dan mudah-mudahan dengan adanya visi Indonesia 2045 ini kerjaan dari Indonesia itu semakin jelas kita tahu arah tujuan kita kemana kita tahu mau jadi negara semacam apa ya mungkin apa namanya saya rasa masing-masing dari pribadi kita sudah goseng lihat dengan pemerintah sekarang tau-tau misalnya ribut tau-tau misalnya nanti korupsi tau-tau misalnya nanti sudah siap-siap untuk kampanye segala macam dan itu hampir dapat dipastikan berlangsung hampir hampir persiapan dari kampanye misalnya 2-3 tahun sebelum kampanye nanti habis 2024 pasti gitu lagi nanti kerjaannya dan saya rasa kita sebagai mahasiswa anak muda ya sudah bosan lah dengan tinggal laku dari pejabat-pejabat ya saya rasa itu sih terkait materi kita pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat saya kembalikan kepada MC wah oke keren banget nih materi dari Kak Anas ya pencerahan tentang pasar modal syariahnya itu dapat banget ya jadi teman-teman jangan ragu habis ini kalau punya rezeki banyak langsung gitu bisa berinvestasi ke institusi dari syariah itu nah karena waktu yang terbatas nih Kak jadi untuk pertanyaannya mungkin bisa menyampaikan lewat panitia ya nanti bisa langsung ke Kak Anas ya karena waktu kita terbatas jadi untuk sesi ini pertanyaannya tidak ada Kak jadi mungkin dari Kak Anas boleh menyampaikan closing statement ya Kak oke saya selalu beranggapan gini materi dari basah modal itu materi dari orang kaya materi investasi itu materi dari orang kaya kenapa saya bilang ini Ken karena bisa dibastikan kalau kalian menyurve hampir rata-rata orang kaya itu selain mereka memang pintar berbisnis mereka melek akan keuangan mereka melek akan investasi makanya saya mengajak kepada teman-teman semua terkhusus yang mau jadi orang kaya ayo mulai perdalam dari investasi khususnya investasi syariah khususnya pasar modal syariah ya saya rasa inilah cara kita untuk menjadi orang-orang kelas atas gitu karena di dalam bukunya Robert Kiyosaki bisa dipastikan 70% harta kekayaan orang kaya itu berasal dari investasi dan kalau kita berbicara mengenai kuadran ada 4 kuadran pertama itu employee yang kedua itu set employment yang ketiga itu business yang keempat itu investor jadi pekerjaan yang paling menguntungkan itu selain berbisnis nomor 4 itu ada namanya investor maka dari itu dari sini ya saya rasa ini sebagai pembantik doang mulailah banyak belajar mulailah banyak untuk berinvestasi mulailah banyak untuk melakukan hal-hal ini karena inilah salah satu sumber dari pemasukan terbesar apalagi kalau teman-teman mau jadi financial freedom mau jadi kebebasan keuangan saya rasa itu sih jadi mumpung masih muda Warren Buffett itu mulanya umur 12 tahun salah satu orang terkaya di dunia dia ahli dalam bidang keuangan khususnya di saham kita masih muda masih umur masih umur 20 tahunan masih banyak waktu untuk menguji trial dan errornya jadi mulailah dari sekarang sebelum kalian menyesal besok usaha itu aja mungkin sedikit closing statement dari Koko Zat khususnya di investasi syariah oke mantap banget dari Kak Anas ya kalau mau jadi orang kaya maka pola pikir perbuatan harus jadi kayak orang kaya juga mudah-mudahan kita nanti saat 2045 ketika Indonesia menjadi generasi emas kita menjadi salah satu orang yang berkontribusi berperan penting pada saat 2045 itu sudah mendatang oke sebelum selesai mungkin dari kita ada sedikit kenangan-kenangan berupa sertifikat boleh kepada operator untuk menampilkan sertifikatnya untuk Kak Anas dan ada sesi dokumentasi juga penikah bagaimana operator boleh ditampilkan ini ada sertifikat dari Kak Mika sebagai kenangan-kenangan mohon diterima ya Kak makasih banyak Pak Zat dan kawan-kawan sekali ya oke Kak boleh ya saya pandu untuk screenshot ya 1 2 3 oke sekali lagi syukur kepada materi yang luar biasa banget daging banget Mudah-mudahan setelah ini kita semakin semangat untuk belajar ekonomi syariah pasar modal dan lain-lain Sekarang lagi terima kasih untuk Kak Anas kalau Kak ada kegiatan boleh meninggalkan Oke makasih banyak teman-teman Pak Zat dan teman-teman izin ya Kak Anas oke karena waktu yang semakin cepat berlalu nih teman-teman saya sebagai moderator pada sore hari ini sudah menjelang sore minta maaf nih teman-teman ketika masih banyak perkataan atau perbuatan yang salah karena saya juga manusia ya masih banyak belajar juga disini teman-teman saya juga jadi peserta untuk belajar bagaimana bisa menjadi seorang ekonom prokbani nah gitu mungkin dari saya itu aja kurang lebih yang mohon maaf dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikembalikan ke MC wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh iya terima kasih kepada Kak Ahmad Fogjan atau Kak Ojan yang sudah menjadi moderator dan memandu jalannya materi kita pada siang hari ini terima kasih juga tadi buat dua pembicara kita tadi ada Pak Agus kemudian ada Kak Anas juga yang Masya Allah sudah memberikan materi yang bermanfaat nih secara umum untuk kita sebagai pembelajar dan secara khusus sebagai ekonom prokbani nih yang terus memperjuangkan biaya-biaya oke selanjutnya ada apa lagi nih Kak Akbar iya benar banget nih selanjutnya yaitu kan tadi kita kan sudah mengisi eh sudah mendengarkan materi nah gak abdul nih rasanya kalau kita gak mengisi postes nah postes ini berguna untuk teman-teman nanti untuk mendapatkan sertifika gitu Kak Ijan iya betul banget teman-teman jadi postes ini sebagai syarat wajib nih untuk teman-teman bisa mendapatkan sertif nantinya dan untuk pengisiannya ditunggu nih sampai jam lima nanti ya Kak Bar untuk linknya sudah ada di layar zoom dan juga sudah kita kirimkan di chat ya di chat zoom teman-teman boleh di isi langsung ya bisa diisi langsung atau bisa di keep dulu ya bisa diisi nanti sebelum jam lima oke lanjut nih Kak Bar nah oke selanjutnya nih Kak Ijan acara selanjutnya itu sebuah acara yang mungkin kita tunggu-tunggu nih Kak Ijan iya betul banget nih sebagai kenangkan gitu ya dan sebagai tanda kita tuh mengikuti agenda series pada hari ini Kak Bar iya yaitu sesi dokumentasi nih mungkin boleh nih teman-teman yang gak berhalangan atau on cam boleh di on cam kameranya iya dan kepada teman-teman panik Tia ya bisa langsung dipimpin ya untuk pengambilan dokumentasinya oke oke cek-cek oke saya aja mungkin teman-teman yang bisa on cam on cam ya silahkan teman-teman yang bisa on cam ayo ditampilin wajah ganteng oke oke apa apakah masih ada lagi udah ya yaudah langsung aja ya 123 123 cis ntar belum 1 2 3 cis oke slide 2 123 oke slide 3 123 cis oke makasih semuanya ya terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah melakukan sisi dokumentasi nah tadi kan kita sudah memulai nih kayak Ejel dimana ada pertemuan pasti ada perpisahan nih kayak Ejel gak berasa banget kita udah berada di penghujung acara kayak Ejel iya nih tapi sebelum itu karena tadi kita sudah mengawali dengan yang baik ya alangkah baiknya kita tutup juga dengan yang baik bakal ada pembelian dua penutup dulu yang akan dibacakan oleh Kak Said Molana kepada Kak Said dipersilakan ya cek ya masuk ya masuk ya suara saya akbar Riza oke Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma Allahumma inna Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh iya demikian ya agenda kita pada siang hari ini kita tutup dulu kita tutup dulu dengan membaca lafaz Alhamdulillah 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 Amin istikfar sebaik-baiknya dan kita baca doa kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman pesertani atas antusiasnya mengikuti sesion ke-13 ini pada hari kemarin dan juga sekarang kami juga mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya nih apabila terdapat kekurangan di acara ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah saya selaku MC dan juga akbar ya pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih teman-teman semuanya Udah boleh live ya teman-teman Terima kasih Kak Makasih Kak Wassalamualaikum